Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itu, untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Sore hari ini setelah tanggal 7 Mei 2021 yang lalu, atau tepatnya satu tahun yang lalu, kedua anak saudara teman rekan kerja kita kakak Miller dan kakak Mage telah melangsungkan pernikahan kudus mereka di Kupang. Tetapi karena kondisi pandemi COVID-19, maka hari ini, Bapak Sefi dan Mama baru mengundang kita sekalian, Bapak Mama, kakak adik besudara, dan orang tua semua, untuk kita boleh hadir, mensyukuri rahmat pernikahan bagi kedua anak kasih kita, kakak Miller dan kakak Mage. Untuk itu selanjutnya, dengan penuh sukacita, kami berikan kesempatan kepada Ibu Pendeta Agnese Pauselen Taparoka, STA, untuk berkenan memimpin ibadah, syukur pernikahan, kakak Miller dan kakak Mage. Ibu Pendeta, kami silakan. Jangan lupa untuk berkenan memimpin ibadah, syukur pernikahan, kakak Miller dan kakak Miller dan kakak Miller dan kakak Miller. Justanglah kita, kami silakan. Tidak meng induction, saya hancur pernikahan, kakak Miller dan kakak Miller dan kakak Miller dan kak32回來, kami silakan. Ini jadi di dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Tudus Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Tri Punggal Menyertai Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian Silahkan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian Kita akan masuk dalam pemerintahan firman Tuhan Dan itu mari kita mempersiapkan diri di dalam doa Mari kita berdoa Bapak di sorda, Bapak di dalam nama Yesus Kami bersyukur kepada Tuhan Karena Kau begitu baik bagi kami Bersyukur Bahkan Kau berkenaan memberikan kebahagiaan bagi keluarga Besar, na'ut, talak Terkhusus dua kekasih kami Saudara Miller dan Saudari Malik Dalam suka cita ini Bapak Kami mau belajar dari firmanmu Supaya kami terus berjalan dalam kehendak Tuhan Dan tidak pernah merupakan Buat Tuhan begitu baik Dan tetap baik bagi hidup kami selamanya Betapa baiknya Tuhan itu Berbahagialah orang yang berlindung padanya Takutlah akan Tuhan Hai orang-orangnya yang kudus Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan diam Singa-singga muda Singa-singga muda merana kelaparan Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini Kita tidak putus asa Bahkan Gaud mengungkapkan Orang yang selalu menunjukkan pandangannya kepada Tuhan Yang hidup takut akan Tuhan Yang selalu berharap akan kasih setia dan pertolongan Tuhan Yang terus menantikan Tuhan Diberikan apa yang mereka butuhkan oleh Tuhan Dalam hidup mereka Tuhan selalu ada dalam hidup mereka Tuhan selalu memperhatikan mereka Ayat 10 Dan itulah yang telah dialami daun Dalam seluruh perjalanan hidupnya Bapak ibu seru sejarah Ini pula yang dialami keluarga besar Nau Talan Amin Talak Saya mohon maaf ya Talak Hari ini keluarga Nau Talak menaikan syukur Atas kebaikan Tuhan bagi hidup keluarga Terkhusus saudara Miller, saudara Mahge Saya tanya Menurut saudara Berdua Apakah Tuhan itu baik? Sangat baik Berapa lama pacar Dua tahun Dua tahun Luar biasa Dua tahun Dan dalam kasih Tuhan Dua saudara mengalami kebaikan Dan diberkati tanggal 7 Mei Dan saya lihat tadi duduk Dua orang mukanya sama Dan biasanya yang sama itu Memang jodoh Hargai ini Kalau mengakui bahwa Tuhan itu baik Mesti hargai ini Dua saudara kekasih yang mengalami kebaikan Tuhan Telah diberkati tanggal 7 Mei Tahun lalu Dalam pergumulan panjang Yang telah dilalui bersama Tuhan Keluarga telah mengalami pertolongan Tuhan Penyertaan Tuhan Berkat Tuhan Sehingga semua yang diharapkan Dua tahun pergumulan Pacaran Menjadi milik dua kekasih Karena telah diberkati Tuhan Dan menjadi suami istri Yang Diberkati Inilah kesaksian iman keluarga Betapa baiknya Tuhan itu Melalui firman Tuhan ini Mau mengingatkan kita Kebaikan Tuhan ini Akan terus menjadi bagian dari hidup keluarga Terkhusus saudara Miller dan saudari Mage Dalam pekerjaan Dalam perjalanan rumah tangga Dalam pergumulan Dalam seluruh hidup Bahkan dalam perjualan Untuk mewujudkan setiap harapan Jika Kita sebagai orang perjaya Tetap hidup takut akan Tuhan Hidup dalam kehendak Tuhan Jika kita menyadari bahwa hidup kita Mesti memuliakan Tuhan Jika kita menyadari Bahwa kita butuh Tuhan Bahwa hidup kita Ada dalam puasa Tuhan Tanpa Tuhan Kita tidak mungkin Menjalani hidup ini dan mengalami sukacita Tak ada rumah tangga Tanpa persoalan Tetapi rumah tangga yang diberkati adalah Rumah tangga yang mampu menikmati hidupnya bersama Tuhan Dalam setiap keadaan Dan menikmati dalam kebahagiaan Mau susah, mau senang Tetap bahagia Karena itulah hidup Tidak hidup tanpa persoalan Tapi ketika saudara berdua dapat melaluinya Maka itulah kebahagiaan Dan ingatlah Ketika nanti Berada dalam berbagai pergumulan yang berat Sebagai suami istri PKJ 289 Baik pertama dan seterusnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Terima kasih